Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan mengukur jalan sob Apa kabar nih Semoga pada sehat-sehat ya Pokoknya kalau masih ada yang sakit Mudah-mudahan lekas waras cepat sembuh ya Jangan lupa kalau memang sakitnya berkemanjangan Periksakan ke dokter Oke kita mengawali hari ini Perjalanan hari ini Ini yang mulus-mulus dulu ya Karena memang baru sempat kami dokumentasikan Ini adalah jalur desa Warung Pring sob Nanti dari desa Warung Pring ke arah desa Apa namanya Karangdawa Kemudian sampai ke Warung Pring lagi Sebenarnya ini sedikit desa Karangdawa Kemudian di desa Warung Pring ya Karena melewati beberapa dusun Jadi jalur ini baru diperbaiki akhir tahun ini sob Dengan pagu anggaran kurang lebih 4 miliar Jadi di anggaran perubahan Berarti anggaran semester kedua Jadi Alhamdulillah yang tadinya Rusak lumayan parah Kini sudah halus-mulus dan semplirik Jalannya pokoknya enak nih Nah Jalur ini pernah kami dokumentasikan tahun 2018 Bisa klik di link deskripsi ya Ada dokumentasi sebelumnya yang Tapi ini bukan di mengukur jalan Tapi di channel sebelah Di channel kabar pemalang Yang judulnya Membelah Bukit Jadi karena di ujung jalan ini Nanti ada jalur yang membelah bukit Terus jalur ini adalah jalur ke arah Moga Atau Randudong Kalsop Tapi lebih deketnya ke arah Moga nih Karena nanti Di Warung Pring ini langsung Sebelah baratnya itu Desa Kebangkan Kemudian nanti langsung ke Kecamatan Moga Dan nanti bisa ke arah timur Itu ke arah Randudong Kalsop Jadi salah satu jalur alternatif Jadi dari Warung Pring ini Banyak jalan menuju Roma ya Banyak jalur-jalur pokoknya Selain lewat sini kan Bisa lewat via desa Pakembaran Gendoang Kemudian desa Mandiracet Dan desa Simah Itu sama Di arah Moga juga Selain itu Bisa juga Kalau dari Gendoang itu Ada tembusan ke arah Wilayah Tegal Cuman jalurnya Belum pernah kami lalui Hanya saja di wilayah Tegal Pernah kami lewati Tapi yang tembusan Tembus dari Gendoang Kami belum pernah Nah Warung Pring itu juga Kalau misalnya ke arah Utara Itu kalah Ke arah wilayah Jatimegara Maksudnya Kemudian Tegal Jadi banyak jalur lah Dan relatif jalurnya itu Tidak terlalu rame ya Jadi Lebih Slow Seperti yang kalian lihat Ini jalurnya Cukup sepi ya Terus Dusun-dusun yang dilewati Ini mudah-mudahan Kami tidak salah ya Selain desa Karangdawa Juga melewati Beberapa dusun Di desa Warung Pring Sendiri Karena desa Warung Pring Ini cukup luas Jadi ada Yang tadi Di perempatan itu Dusun Gombong Atau dusun mana ya Cuman yang terkenal banget Itu yang dekat kecamatan Itu Dusun Gombong Kemudian Dusun Karang Tengah Yang kami juga pernah main Disitu ada Pondok Pesantren Terus Dusun Pamulian Dan ujungnya Mudah-mudahan kami gak salah Itu dusun Tegal Harja Yang dekat dengan Moga ya Nah Tahun 2002 lalu Desa Warung Pring Itu melakukan Pil Kades Pemilihan kepala desa Dan terpilih Bapak Muhammad Haris Munawir Ini salah satu Kades termudah nih Masih mudah banget Mudah-mudahan Bisa membawa Desa Warung Pring Ke arah yang lebih baik Lebih Keren gitu ya Karena ini Eranya digital Mudah-mudahan Bisa lebih update lagi ya Info seputar Warung Pring Karena kebetulan Temen kami juga Aktif di media sosial Dengan akun Berita Warung Pring Jadi bisa berkolaborasi Nantinya Bukan seperti itu ya Begitu sob Infonya apalagi nih Kira-kira Untuk Tadi Untuk Proyek anggaran Sudah ya Ini diperbaiki Tahun 2022 Dengan pagu Kurang lebih Mudah-mudahan Kami juga tidak Meleset Itu sekitar 4 miliar Panjangnya Berapa kilometer ya Panjangnya Bisa diukur Melalui Google Map Ya sob Jadi Istilahnya Dengan Google Map Juga bisa Dilihat Datanya Begitu Kalau Desa Warung Pring Sendiri Ada gak ya Bisa tanya Kami belum Belum pernah Tau ya Wisatanya apa Mungkin Gak ada mungkin ya Karena Wilayahnya Wilayah Penduduk biasa Dan wilayah Pertanian Malin yang ada Tempat wisata Itu mana ya Sempet sih Desa Datar Kalau gak salah Ada bukitnya So Ya Kita Ini sepertinya Sudah mulai Mendepati Di ujung Nah dari Perjalanan kami Ini Memang Tidak Mulus Semuanya Tapi ada Beberapa titik Yang sudah ditambah Ini membelah Bukitnya Disini Membelah Bukit Cuma disini Banyak warga Yang Mengontrol jalannya Ini Yang membantu Mungkin Karena ini Tikungannya curang Turunan kebobok Mungkin Apa ya Tajem banget Tikungannya Jadi ada Warga Warga yang Membantu Mengarahkan Biasanya Mengatur Lalu lintas Paling ya Kita Mencini Seribu Atau Dua Ribu Nah ini Turunan Enak ya Pemandangannya Juga Masih Sangat Asri Banyak Kebun Banyak Sawah Gitu ya Dan Lalu lintas Juga Tidak Terlalu Padet Gitu ya Cuman Yang Kami Sayangkan Disini Memang Kalau Di Kecamatan Warung Pring Dan Moga Itu Banyak Sekali Pengendara Yang Tidak Pake Helm Bukan Apa Ya Mungkin Memang Tidak Ada Razia Apalagi Sekarang Razianya Pake Etle Tapi Ini Lebih Kepada Pesan Moral Bahwa Helm Itu Bukan Untuk Mengendari Razia Jadi Penggunaan Helm Itu Untuk Pelindung Kepala Kalian Jadi Biar Lebih Aman Amit Amit Ya Mudah Mudah Sih Jangan Sampai Terjadi Kecelakaan At Least Terjadi Kecelakaan Itu Bisa Melindungi Kepala Kalian Jadi Yang Paling Fatal Ini Kalau Kecelakaan Fatal Banget Itu Kepala Makanya Disarankan Atau Diwajibkan Menggunakan Helm Selain Menggunakan Helm Sebenarnya Menggunakan Yang Lain Juga Jaket Sepatu Dan Sebagainya Ini Sudah Sampai Ujung Videonya